Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu Sebab belakangan, channel ini jarang mengupload video dikarenakan satu dan lain hal Pada kesempatan dan kesempitan kali ini Saya akan membahas alur cerita dari film High and Low End of Sky rilisan tahun 2017 Pada film sebelumnya, tepatnya High and Low Red Train Yang berkisah tentang Amamiya Brothers Sang kakak tertua dari Amamiya Brothers yang bernama Takeru Berhasil mendapatkan sebuah flash disk Yang berisikan detail-detail tentang rencana Kuryu Group Untuk membangun kasino di wilayah Sword Akan tetapi sayangnya, kakak tertua Amamiya berhasil terbunuh Lalu, disinilah peran Hiroto dan Masaki pada movie High and Low End of Sky ini Yaitu, ingin menyebar luaskan info kebusukan Kuryu Group Dalam membangun kasino kepada publik Yang mana dalam rencana ini Kuryu Group bekerjasama dengan beberapa petinggi jahat Dari pihak politisi dan pemerintahan Jepang Untuk membangun sebuah kasino Demi menambah pundi-pundi uang mereka Dengan kedok untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jepang Oke langsung saja, ini dia alur cerita dari film High and Low End of Sky Film dibuka dengan memperlihatkan Cobra Sang pemimpin geng Sano Rengokai Yang saat ini sedang melakukan pertemuan dengan keempat geng Sword yang lain Pertemuan itu dihadiri langsung oleh para pemimpin Sword Kecuali Smokey yang berhalangan hadir Sebab sekarang ini, kondisinya sedang tidak baik Oleh karena itu, kehadiran Smokey digantikan oleh salah satu anggota geng Root Boy yang lain Yaitu Takeshi Setelah kelima geng berkumpul Cobra memberitahu kepada seluruh geng Sword Bahwa musuh mereka sebenarnya adalah Kuryu Group dan Chanson Yaitu Mafia Luar Negeri Cobra menegaskan bahwa Kuryu Group akan segera hancur Dikarenakan sudah ada flash disk yang sebelumnya didapatkan oleh Amamiya Brother Untuk menghancurkan Kuryu Group Namun, Cobra juga memberitahu Bahwa setelah Kuryu Group hancur Wilayah Sword kemungkinan besar akan diincar oleh kelompok Chanson dari movie High and Low pertama Lantas, disinilah alasan sebenarnya mengapa Cobra mengumpulkan kelima geng Sword Yaitu, untuk membuat sebuah perjanjian Dimana isinya adalah Apabila ada salah satu geng Sword yang diserang oleh kelompok musuh Maka keempat geng yang lain akan turun tangan untuk membantu Cobra juga mengajak seluruh geng Sword bergabung dan bekerjasama Untuk menghadapi ancaman dari Kuryu Group Dan kelompok Chanson yang mengincar wilayah mereka Tetapi sayang, Rocky selaku pemimpin White Rascals Yang kacamatanya mirip Shino dari film Naruto ini Langsung membantah unsulan yang diberikan oleh Cobra Sebab, ia merasa tidak membutuhkan bantuan dari pihak manapun Dan hanya akan fokus untuk melindungi wanita-wanita yang berada di geng mereka Kemudian, Hyuga selaku pemimpin dari geng Daruma Ika Juga ikut menolak usulan tersebut Alasannya, karena Hyuga masih belum percaya jika benar Bahwa Flashdash yang ditemukan oleh Amamiya Brothers Memang berisi informasi mengenai rencana busuk Kuryu Group Di sisi lain, geng Root Boys belum bisa memberikan jawaban Karena, mereka harus memberitahukan hal ini kepada Smokey terlebih dahulu Satu-satunya yang setuju dengan ide yang diusulkan oleh Cobra ini Hanyalah Murayama saja selaku pemimpin SMA Oya Koko Di tempat lain, para anggota dari geng DOP Terlihat sedang berkumpul untuk menyambut pemimpin mereka Yang baru saja terbebas dari penjara Ia adalah Ranmaru Adegan beralih dengan memperlihatkan salah satu anggota geng Sanore Ngokai Bernama Tetsu yang sedang memancing Tetsu sedang bimbang dengan keadaan sekarang Sebab, dengan pembangunan kasino yang direncanakan oleh pihak Kuryu Group Maka kemungkinan besar usaha pemandian milik ayahnya akan ramai Tetapi, di satu sisi Sanore Ngokai harus menghentikan rencana tersebut Lantas, ia dan salah seorang anggota Sanore Ngokai lain yang bernama Dan Akan mencoba untuk berbicara dengan Cobra mengenai hal ini Pada suatu malam, sedang dilaksanakan sebuah pertemuan Antara Kurosaki, yaitu salah seorang pembantu presiden Kuryu Group Ryushin Kuze Dengan seorang menteri dari Jepang dan juga petugas kepolisian Untuk membahas proyek kasino yang akan dibangun oleh Kuryu Group Pihak kepolisian, mengutus Saigo sebagai perwakilan untuk keamanan bagi Kuryu Group Sementara, pihak Kuryu Group juga mengutus bawahan baru Yaitu seorang pria super tangguh bernama Genji Amamiya Brothers yang telah menitipkan flashdisk milik Kuryu kepada Kohaku Mempertanyakan kenapa ia belum menyebarkan informasi kebusukan Kuryu Group kepada publik Tiba-tiba saja, mereka dihampiri oleh Saigo Yang merupakan perwakilan dari pihak kepolisian Yang bekerja sama dengan Kuryu Group Saigo menanyakan tentang keberadaan dari flashdisk tersebut Tetapi tentu saja, Amamiya menolak memberitahukannya Sementara itu, di tempat lain Kohaku dan Sukumo terlihat baru kembali dari luar negeri Sesampainya di Jepang Mereka langsung bergegas untuk pergi menemui Amamiya Brothers Saat hendak mengambil motor Tiba-tiba saja mereka dihadang oleh pasukan Kuryu Yang sudah mengetahui rencana mereka Lalu, terjadilah pertarungan antara mereka melawan pasukan Kuryu Tak lama, Genji Yaitu salah satu suruhan Kuryu Group yang diperlihatkan sebelumnya Keluar dari mobil Ia langsung mengajak Kohaku untuk bertarung Yang mengejutkan Kedatangan Genji ini bisa membuat Kohaku yang sangat kuat ini Tampak begitu kesulitan Hebatnya lagi, Genji yang sudah dihajar habis-habisan oleh Kohaku Tetap bisa bangkit kembali Dengan wajah nyaris tanpa ekspresi, Genji sendiri tampak seperti robot pembunuh Di saat yang bersamaan Sukumo yang melawan orang-orang dari Kuryu Group Telah berhasil mengalahkan mereka semua seorang diri Akhirnya, pertarungan Kohaku selesai Dimana ia berhasil menendang Genji sampai jatuh dari atas gedung Ketika Kohaku dan Sukumo hendak pergi dengan motor mereka Genji ternyata masih selamat dan kembali mencoba menghadang mereka Untung saja, Kohaku beserta Sukumo dengan sigap berhasil menghindarinya Dan pergi dari tempat tersebut Suatu ketika, di markas Gang White Rascals Kobra datang ke tempat itu untuk mencoba berbicara dengan Rocky Perihal perjanjian sport yang ia usulkan sebelumnya Tetapi, geng White Rascals tetap saja menolak Dikarenakan, mereka dalam waktu dekat akan berurusan dengan Ranmaru Yang baru saja bebas dari penjara Disini diceritakan, jika White Rascals dan Dobb adalah musuh bebuyutan Serta memiliki sudut pandang yang saling bertolak belakang Salah seorang anggota White Rascals bertanya kepada Rocky sang ketua Mengenai seperti apakah sosok Ranmaru sang pemimpin geng dog itu Rocky pun menjelaskan bahwa Ranmaru adalah orang yang kejam Tidak peduli baik teman maupun warga sipil Semua akan dikorbankan Ranmaru hanya untuk kepuasannya semata Ia akan melenyapkan segala sesuatu yang ada di depannya Hanya untuk bersenang-senang saja Saking kejamnya Ranmaru ini Bahkan polisi pun tidak bisa mengendalikannya Jika ia kembali Maka bisa dipastikan bahwa kekacauan yang sama akan terulang kembali Oleh karena itu Rocky dan geng White Rascals-nya harus menghentikan Ranmaru Ketika geng Sanorengoke berkumpul Dan mengutarakan pendapatnya Bahwa pembangunan kasino yang direncanakan oleh Kuriyu Group Sebenarnya tidak begitu buruk Justru mungkin pembangunan kasino itu akan memberikan mereka beberapa keuntungan Seperti pemandian milik Tetsu dan usaha-usaha lainnya Yang kemungkinan besar akan mendapatkan lebih banyak pengunjung Namun Cobra menjawab jika keberadaan Kuriyu Group tidak pernah menimbulkan sesuatu hal yang baik Keuntungan yang didapatkan oleh para pemilik usaha di kota Pasti tidak akan bertahan lama Lalu Dan berkata Jika masalah itu bukanlah sesuatu yang Cobra dan teman-temannya bisa ikut campuri Pihak Kuriyu Group bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan Bagi dan sendiri Jika melawan Kuriyu Group hanya akan menimbulkan banyak korban berjatuhan Dan tak ingin melihat teman-temannya mengorbankan diri mereka sendiri hanya untuk masalah itu Pada adegan selanjutnya Diperlihatkan pertemuan seluruh presiden tertinggi dari Kuriyu Group Di antaranya yaitu Iemura, Ryo, Fujimori, Ueno, Zenshin, Minamoto, Kurosaki, Katsunari, dan Ryushin Kuze Di wilayah Root Boys, tepatnya di Nameless Street Smokey dan teman-temannya sedang berjalan melihat-lihat keadaan Tak lama, mereka bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Eri Eri yang khawatir dengan kondisi kesehatan Smokey Memberikan sebuah jimat kepadanya Namun, Smokey mengatakan jika dia akan baik-baik saja Dan memberikan jimat tersebut kembali kepada Eri Tiba-tiba saja, Eri mengalami batuk-batuk seperti yang dialami oleh Smokey Di markas dari rumah Ika Tiba-tiba saja Hyuga didatangi oleh salah satu rekannya ketika dipenjara dulu Yang tak lain adalah Ranmaru Ranmaru mengajak Hyuga untuk ikut bekerja sama dengannya Dan ikut berperang melawan geng White Raskals Kemudian, pasukan DOP yang dipimpin oleh Ranmaru Mulai menyerang wilayah geng White Raskals Akibatnya, para pasukan White Raskals pun menjadi babak belur Di saat yang bersamaan, Rocky yang sedang bersantai di markasnya Dihampiri oleh seorang pria bernama Jessie Jessie adalah seorang narapidana dari sebuah penjara bernama Rasen yang baru saja bebas Ketika dipenjara dulu, Jessie merupakan pemimpin sebuah geng terkuat di tempatnya ditahan Yaitu prison geng yang diisi oleh orang-orang brutal dan kuat Bahkan, Rocky yang merupakan salah satu pemimpin SWORD Mampu dikalahkan oleh Jessie Lalu, Jessie dan kelompoknya disewa oleh geng DOP Untuk membantu mereka berperang melawan White Raskals Jessie dan kelompoknya pun menerima penawaran itu Dikarenakan yang mereka inginkan hanyalah uang Di tempat lain, Amamiya Brother dan seorang hacker wanita bernama Ngatinem Sedang menunggu kedatangan Kohaku Ngatinem sendiri adalah orang yang akan membantu Amamiya Untuk mempublikasikan informasi mengenai kebusukan dari kurie grup Yang berada di flashdisk tersebut kepada publik Tak lama berselang, datanglah Kohaku dan Tsukumo Kohaku menjelaskan alasan mengapa ia belum mempublikis isi dari flashdisk itu Menurut Kohaku, yang harus melakukan hal ini adalah Hiroto dan Masaki sendiri Sebab, flashdisk ini adalah barang yang dilindungi oleh kakak tertua mereka Dengan mengorbankan nyawanya Tepat ketika akan memberikan flashdisk tersebut kepada Masaki Genji dan pasukan kurie grup datang mencuri flashdisk tersebut Untungnya, flashdisk yang telah dicuri itu berhasil direbut kembali oleh Tsukumo Di tengah-tengah pengejaran, Tsukumo menyerahkan flashdisk itu kepada Amamiya Brothers Amamiya Brothers pun saling bekerja sama untuk mengecoh pasukan kuriu Kohaku yang berada di dalam fan bersama Natinem Menerima flashdisk tersebut Dan langsung mencoba untuk mengupload isi data di dalamnya Namun lagi-lagi, mereka dihalangi oleh Genji Dan terjadilah pertarungan sengit di dalam fan tersebut Tak lama, Amamiya pun datang membantu Masaki yang telah berhasil merebut kembali flashdisk itu Langsung melakukan proses upload di laptop milik Natinem Setelah melalui pertarungan sengit Akhirnya mereka berhasil mengupload isi dari flashdisk itu Akhirnya, data-data kebusukan kuriu grup berhasil diekspos kepada publik Dalam waktu singkat, berbagai acara televisi mulai memberitakan hal tersebut Perdana Menteri Jepang yang terlibat dalam kasus ini pun Memilih untuk tidak berkomentar terkait hal ini Di saat yang bersamaan, Presiden kuriu grup mulai didatangi oleh pihak kepolisian Di markas geng Mighty Warrior, seperti biasa, mereka tampak sedang berpesta Ketika yang lain tengah asik berpesta, Jesse dan temannya Poe datang ke tempat itu Ternyata, Jesse adalah sahabat lama dari Ice sang pemimpin Mighty Warrior Mereka pun membuat pesta itu menjadi lebih meriah untuk menyambut kedatangan Jesse Di sini, Jesse menjelaskan bahwa tujuannya datang ke markas Mighty Warrior adalah untuk mengajak Poe bergabung dengan geng mereka Dengan senang hati, Ice pun menerimanya Di markas White Rascals, lagi-lagi Cobra datang kembali untuk menawarkan bantuan Tetapi, Rocky tetap bersikeras untuk menolaknya Dikarenakan, ia ingin berdiri dengan kakinya sendiri tanpa bantuan orang lain Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba Yaitu, hari peperangan antara geng White Rascals melawan Dobbe serta Jesse dan teman-temannya Sementara itu, di markas Sanurengokai terjadi perselisihan antara anggota geng Dimana Dan, Tetsu, Chiharu menolak untuk ikut berperang Dikarenakan, mereka mulai setuju dengan proyek pembangunan kasino yang direncanakan oleh Kuriu Group Di tengah ketegangan itu, Sanurengokai mendapatkan kabar bahwa pasukan White Rascals telah bertemu dengan pasukan Dobbe pimpinan Ranmaru Mereka mengetahui, jika bukan hanya geng Dobbe saja yang menyerang White Rascals melainkan juga Jesse dan teman-temannya Tak ingin tinggal diam, Cobra pun memutuskan untuk ikut membantu White Rascals Akan tetapi, beberapa anggota Sanurengokai yang lain seperti Dan, Tetsu, Chiharu tidak ikut membantu karena perbedaan pendapat tadi Di sisi lain, Murayama pergi menemui Hyuga di markas Daruma Ika Murayama mengajak Hyuga untuk berduel Jika Murayama menang, maka Hyuga harus mempertimbangkan kembali perjanjian squad yang diusulkan oleh Cobra sebelum ini Namun, jika Murayama yang kalah maka mereka bisa memikirkan hukumannya di lain waktu Kembali ke lokasi White Rascals dan kelompok Dobbe akan melakukan peperangan Di sini, diperlihatkan perbedaan jumlah orang yang sangat signifikan dan memprihatinkan antara geng White Rascals dan kelompok Dobbe Akhirnya, perang pun dimulai Dalam peperangan ini, Ranmaru langsung berduel satu lawan satu melawan Rocky Di tempat yang sama, terlihat geng Mighty Warrior pimpinan Ice datang menonton peperangan tersebut Pasukan White Rascals tampak begitu kewalahan akibat kalah jumlah pasukan serta aksi brutal pasukan Dobbe dengan senjata yang mereka bawa Ranmaru sang psikopat memukul kepala Rocky dengan botol kaca Lalu, pecahan kaca tersebut ditusukan ke tangan Rocky dan membuat Rocky merasa sangat kesakitan Pasukan White Rascals pun terpojok dan satu persatu dari mereka telah berhasil ditembangkan Ketika Rocky hendak dikeroyok tiba-tiba saja datang geng Sanorengokai pimpinan Cobra dengan begitu epiknya untuk membantu White Rascals Kobra pun memberikan sapu tangan miliknya kepada Rocky untuk menghentikan pendarahan di tangannya Kemudian, peperangan pun kembali berlanjut Dalam peperangan ini Yamato dari Sanorengokai bertarung melawan Brown salah satu anggota geng prison Sedangkan, Noboru bertarung melawan Poe Sementara itu, Cobra pemimpin mereka bertarung melawan Jessie Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba saja pasukan Oya Koko yang dipimpin oleh Murayama datang untuk membantu dengan truk andalan sekolah mereka Terima kasih telah menonton! Di saat yang bersamaan Pada saat salah seorang geng White Rascals yang bernama Kizi terponcok dan hendak dikeroyok datanglah Takeshi bersama geng Root Boys yang juga datang untuk membantu mereka Selanjutnya, geng slot terakhir yaitu Daruma Ika juga ikut membantu geng White Rascals Pada akhirnya, Hyuga pun setuju dengan perjanjian Sword Terima kasih telah menonton! Di saat Jessie sedang terkepung oleh pasukan Sword Tiba-tiba geng Mighty Warrior yang semula hanya menonton kini memutuskan untuk membantu geng Dove dalam pertarungan ini Kembali ke pertarungan antara Ranmaru melawan Rocky Rocky yang terhempas ditentang keluar dari gerbong kereta oleh Ranmaru masih saja tetap bisa bangkit Ranmaru tampak mulai frustasi melihat Rocky masih belum tumbang meskipun sudah dihajar habis-habisan oleh dirinya Dengan kondisi yang sudah bapak belur akhirnya Rocky berhasil melawan balik dan memenangkan pertarungan melawan Ranmaru Di sisi lain ketika Ice sedang bertarung dengan asyiknya ia menerima telpon dari Ryo yang meminta Ice beserta teman-temannya untuk segera mundur Akhirnya gang Mighty Warrior pun mundur dari peperangan tersebut Setelah peperangan meredah tiba-tiba banyak mobil datang ke tempat mereka Ternyata mobil-mobil tersebut adalah pasukan dari Curio Group Saat pasukan Curio mulai bermunculan disitu juga hadir Zenshin yaitu salah satu bos dari Curio Group Baru saja datang Zenshin langsung menarik Ranmaru yang tengah sekarat ke hadapan mereka Lalu ia menghajar Ranmaru dengan kejamnya karena telah menyebabkan kekacauan Akibat aksi kekejaman yang dilakukan oleh Zenshin ini Kobra yang kesal sekaligus marah langsung berteriak kepada Zenshin dan memintanya untuk berhenti Zenshin yang terkejut akan hal itu langsung datang menghampiri Kobra Kemudian Zenshin berkata kepada Kobra bahwa setiap orang di SWORD harus mati demi kelancaran rencana mereka Zenshin juga mengingatkan kembali kepada semua geng SWORD terkait kematian Tatsuya salah satu petinggi geng Mugen Ternyata Zenshin dan Curio Group menggunakan kematian Tatsuya sebagai peringatan untuk SWORD agar tidak melawan kelompok mereka Setelah berbagai macam peringatan dan ancaman yang diberikan oleh Zenshin adegan pun ditutup dengan Kobra yang emosi dan langsung menendang Zenshin hingga terjatuh Serangan itu adalah bukti jawaban dari Kobra bahwa SWORD tidak mau tumbuh dan akan berperang melawan Curio Group Lalu scene ini pun akan berlanjut ke film berikutnya yaitu High and Low Final Mission Oke mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh